Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kau muslimin sahabat sekalian Insyaallah channel kami akan membahas tentang Kehidupan Nabi Muhammad Dari sejak awal sampai akhir Kajian ini diambil dari kita benar-benar yakin Semoga dengan mengkaji ini kita lebih mengenal Nabi Muhammad Supaya lebih cinta kepadanya Sehingga kita dapat menjalankan Syariat Nabi Muhammad secara baik Pertama adalah masa pertama Dari kehidupan bagi daagung Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Penghulu kita Nabi Muhammad Beliau adalah utusan Allah Yang diutus Kepada seluruh manusia Dan bahkan di keterangan yang lain Bukan hanya untuk manusia Tapi sekalian makhluk Yang Allah perintahkan untuk ibadah Beliau adalah penutup Dan para imam bagi rasul-rasulnya Beliau membawa agama Islam Agama yang menjadi penutup Yang Allah tidak akan menerima agama selain dari agama Islam Kelak di hari kiamat Nabi adalah keturunan bang Syakurais Yaitu satu Suku Yang dianggap mulia pada saat itu di kota Mekah Nasab beliau bersambung Kepada Nabi Ismail Yang merupakan putra dari Nabi Ibrahim Alaihissalam Nasab beliau dan kewafatan Ayah Kang di Nabi Muhammad Ayah Nabi bernama Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Bin Abdi Manab Bin Kusay Bin Kilab Ibunya bernama Siti Aminah Bin Tiwahab Bin Abdi Manab Bin Zuhrah Bin Kilab Nasab ibu dan ayah Nabi Itu bertemu di kakek beliau Yang kelima Yang bernama Kilab Ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib Meninggal dunia Ketika Nabi ada dalam kandungan Ibunya Pada saat itu Umur Abdullah Berusia 18 tahun Dan beliau dikuburkan di kota Madinah Dan beliau tidak meninggalkan Harta kekayaan Untuk kehidupan Nabi Muhammad S.A.W Masa kelahiran Dan penyusuan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah Pada hari Senin Tanggal 12 Rabiul Awal Tahun Gajah Dinamakan Tahun Kelahiran beliau Adalah Tahun Gajah Itu karena Pada saat itu Raja Habsah Mengirim bala tentara Ke kota Mekah Dalam Tahun Kelahiran Nabi Tujuannya adalah untuk Membinasakan Ka'bah Atau untuk Meruntuhkan Ka'bah Dan dalam pasukan yang Dikirim oleh Raja Habsah ini Terdapat pasukan Yang banyak Menggunakan Gajah Lalu Allah Membinasakan Pasukan tentara itu Karena Suatu penghormatan Akan lahirnya Makhluk yang Paling utama Yaitu Nabi Muhammad S.A.W Nabi disusui Pertama kali adalah Oleh Suaibah Al-Aslamiyah Sesudah Nabi disusui Oleh Siti Aminah Ibunya Suaibah adalah Pelayan Aman Nabi Yang bernama Abu Lahab Kemudian Setelah Suaibah Al-Islamiyah Al-Aslamiyah Nabi disusui oleh Halimah As-Sha'diyah Sampai beliau Berusia 4 tahun Kematian ibu Dan Orang yang Mengasuh beliau Ibu Ibu Nabi Muhammad Yaitu Siti Aminah Meninggal dunia Ketika Nabi Berusia 6 tahun Tadkala Ia kembali Dari kota Madinah Setelah Ziarah Kepada Suaminya Yang telah Lebih dahulu Meninggal Yaitu Abdullah Abdullah Mutalib Ibu Nabi Meninggal dunia Ketika Nabi Berusia 6 tahun Tadkala Ia kembali Dari kota Madinah Untuk Ziarah Kubur Kepada Bapak Nabi Yaitu Abdullah Beliau Pergi ke Madinah Disertai oleh Datuknya Yaitu Abdul Mutalib Ibu Nabi Dikuburkan Di Abu Suatu desa Antara Kota Makkah Dan Kota Madinah Sepeninggal Ibunya Nabi Diperlihara Diurus Oleh Umu Aiman Seorang Pelayan Ayah Beliau Pendidikan Nabi Dan Kematian Datuk Beliau Yang Mengurus Pendidikan Nabi Sesudah Ibunya Meninggal Adalah Kakeknya Yang Bernama Abdul Mutalib Abdul Mutalib Cinta Kepada Nabi Bahkan Lebih Mencintai Kepada Anaknya Sendiri Ketika Umur Nabi Delapan Tahun Kakeknya Meninggal Sesudah Ia Menanggung Pemeliharaan Nabi Selama Dua Tahun Setelah Itu Nabi Diasuh Dan Ditanggung Oleh Pamannya Yang Bernama Abu Talib Adalah Abu Talib Ini Adalah Seorang Yang Miskin Lalu Allah Luaskan Rezekinya Ketika Beliau Mengurus Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pada Masa Tanggungan Beliau Ini Allah Memberikan Rezeki Yang Cukup Supaya Beliau Mudah Dalam Mengurus Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Menggembala Kambing Dan Pelayarannya Yang pertama Ke negeri Syam Adalah Nabi Sallallahu Wasallam Ketika Kecilnya Suka Mengembala Kambing Milik Orang-orang Kota Mekah Beliau Diberi Suatu Upah Yang Demengan Upah Itu Beliau Bisa Hidup Tadkala Sampai Umbur Sembilan Tahun Nabi Berlayar Atau Pergi Ke Syam Bersama Paman Beliau Yang Bernama Abu Talib Dengan Membawa Dagangan Tadkala Sampai Di suatu Tempat Yang Bernama Bushro Seorang Pendeta Bernama Bu Hayro Melihat Nabi Lalu Pendeta Ini Memberitahu Kepada Pamannya Bahwa Beliau Akan Menjadi Nabi Yang Terakhir Di antara Nabi Nabi Yang Telah Allah Utus Pendeta Itu Meminta Kepada Pamannya Abu Talib Supaya Ia pulang Membawa Nabi Karena Takut Atau Khawatir Kepada Musuh Yang Menanti Beliau Pendeta Itu Menetapkan Kekenabian Nabi Muhammad Itu Dari Alamat Alamat Yang Tersebut Dalam Kitab Para Ahli Kitab Pelayaran Nabi Yang Kedua Kalinya Ke Negeri Syam Ketika Nabi Berusia 25 Tahun Nabi Kembali Berniaga Yang Kedua Kalinya Ke Negeri Syam Dengan Membawa Dagangan Yang Berasal Dari Sitya Khadijah Sitya Khadijah Adalah Seorang Perempuan Yang Mulia Lagi Memiliki Harta Yang Banyak Yang Memberi Upah Laki-Laki Dalam Menjalankan Atau Berniaga Hartanya Khadijah Memilih Nabi Untuk Pekerjaan Itu Karena Yang Pernah Dengar Tentang Kebenaran Nabi Sallallahu Sallam Tentang Amanah Amanahnya Dan Tentang Ahlak Ahlak Beliau Yang Mulia Pelayan Khadijah Bernama Mansyaroh Ikut Bersama Nabi Kedua Kedua-duanya Berjual Beli Dan Kembali Dengan Membawa Keuntungan Yang Sangat Besar Kisah Perkawinan Nabi Dengan Setia Khadijah Sudah Sudah Dua Dua Bulan Sekembali Nabi Dari Pelayarannya Yang Kedua Kali Ke Negeri Sam Lalu Nabi Kawin Dengan Setia Khadijah Pada Waktu Setia Khadijah Yang Meminang Nabi Di Waktu Itu Setia Khadijah Berumur 40 Tahun Sedang Nabi Muhammad Berusia 25 Tahun Sebelum Menikah Dengan Nabi Khadijah Pernah Kawin Dengan Nabi Halah Suaminya Ini Meninggal Dunia Dan Meninggalkan Seorang Anak Laki Laki Bernama Halah Ia Menjadi Istri Rasulullah Selama 25 Tahun Dan Nabi Tak Pernah Kawin Kepada Wanita Lain Selain Dari Siti Khadijah Sampai Beliau Atau Siti Khadijah Wapat Putusan Nabi Antara Kaum Quraish Tentang Peletakan Al-Hajarul Ashwad Atau Batu Hitam Sewaktu Nabi Berumur 35 Tahun Kaum Quraish Meruntuhkan Kaabah Dan Mempebarui Pembangunannya Nabi Menolong Mereka Dalam Mendirikan Kaabah Itu Dan Adalah Nabi Mengangkat Batu Bersama Pemuka Pemuka Kurais Dan Pamannya Yang Bernama Abbas Beserta Beliau Kaum 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 Kurais Berselisih Tentang Siapa Yang Pantas Menaruh Hajarul Ashwad Di Tempatnya Kemudian Mereka Sepakat Bahwa Pendamainya Ialah Ialah Orang 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 Masuk Masjid Haram Maka Adalah Rasulullah Orang Yang Pertama Masuk Masjid Itu Lalu Kaum Kapir Kurais Lalu Kaum Kurais Bergembira Dan Mereka Berkata Kami Ridu Kepada Orang Orang Kepercayaan Ini Maka Nabi Meletakkan Batu Itu Di Suatu Kain Selendang Dan Beliau Meminta Dari Tiap Ketua Kurais Supaya Masing-masing Memegang Ujung Selendang Itu Kemudian Nabi Menyuruh Mereka Mengangkat Batu Tadi Tadkala Mereka Sampaikan Dia Di Tempatnya Rasulullah Mengambil Batu Itu Dengan Tangan Beliau Sendiri Dan Meletakkannya Di Tempat Dengan Tangan Beliau Sendiri Dengan Begini Hilanglah Perselisihan Dalam Penetapan Urusan Itu Serta Kaum Kurais Takjub Kagum Atas Kecerdasan Pikiran Nabi Muhammad Sallallahu Alahi Wasallam Friado Hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Termasur Terkenal Antara Kaumnya Karena Nabi Memiliki Sifat-sifat Yang Terpuji Seperti Benar Amanah Sabar Malu Rendah Hati Sehingga Mereka Memberikan Gelar Kepada Nabi Muhammad Dengan Gelar Al-Amin Artinya Orang-orang Yang Terpercaya Atau Orang Yang Bersifat Amanah Kaum Dan Keluarga Nabi Cinta Kepada Beliau Dan Mereka Sangat Pula Menghormati Beliau Sesungguhnya Allah Telah Pelihara Nabi Dari Perbuatan Perbuatan Orang Jahiliyah Yang Tidak Baik Semenjak Dari Masa Kecilnya Beliau Tidak Pernah Meminum Arak Dan Tidak Pernah Bersujud Kepada Berhala Sebelum Menjadi Nabi Allah Telah Meliakan Beliau Dengan Beberapa Mujizat Yang Menunjukkan Kebesaran Masa Di Hadapan Beliau Di Antara Mujizat Itu Ialah Dimudahkan Adanya Awan Bagi Nabi Dalam Pelayaran Beliau Yang Kedua Kalinya Ke Negeri Syam Saat Kala Hampir Sampai Umur 40 Tahun Nabi Suka Sekali Menjauhi Diri Dari Pergaulan Dengan Manusia Serta Beliau Rajin Beribadah Nabi Memilih Suatu Tempat Ibadah Yaitu Di Gua Hiro Sebuah Gunung Yang Ada Di Jalanan Kota Mekah Nabi Membawa Bekal Ke Gua Itu Apabila Bekalnya Itu Habis Nabi Kembali Kepada Istri Beliau Setia Wadijah Lalu Mengambil Kembali Bekal Untuk Beribadah Nabi Menjalankan Ibadah Menurut Agama Datuknya Yaitu Nabi Ibrahim Dari Sepuluh Hari Sampai Sebulan Ramanya Ringkas Cerita Dari Masa Pertama Perjalanan Nabi Muhammad Adalah Nabi Muhammad Adalah Putar Dari Abdullah Dan Siti Aminah Al-Quraysyah Ya Penutup Sekalian Nabi Dan Diutus Kepada Semua Manusia Supaya Mereka Menyembah Allah Semata Mata Dan Supaya Mereka Tidak Menyukutkan Sesuatu Kecuali Allah